Hama dan penyakit yang berakibat sangat fatal jika menyerang di tanaman cabai juragan. Cukup dengan penyemprotan racikan ini, maka bisa mengendalikan hama jenis trips, kutu daun, kutu kebul, dan penyakit bercak daun sekaligus. Sehingga sekali racik dan penyemprotan bisa mengatasi hama penyakit tersebut, serta ditambah dengan menutrisi tanaman cabai juragan. Apa saja racikannya? Juragan simak penjelasan ini sampai akhir video. Insektisida demolis dikenal karena spektrum hama sasarannya sangat luas. Dengan kandungan abamektin 18 gram per liter sebagai bahan aktifnya. Yang bekerja secara racun kontak dan lambung yang akan menyerang hama secara langsung dan cepat. Racun akan mengganggu transmisi saraf dan neuromuskular pada hama. Sehingga hama yang terkena cairan insektisida ini akan langsung lumpuh yang akhirnya akan mati. Demolis kemasan 200 mili sekitar harga 126 ribuan. Insektisida ini dikenal petani untuk mengendalikan hama seperti trips, kutu daun, dan tungau di tanaman cabai. Selain itu juga, bisa digunakan untuk kendalikan hama-hama di tanaman kubis, bawang merah, padi, kentang dan kelapa sawit. Termasuk jenis fungisida sistemik yang didalamnya terkandung bahan aktif, divenokonazol 250 gram per liter. Bahan aktif ini dikenal juga karena mempunyai kemampuan sebagai ZPT. Yang akan mengendalikan penyakit akibat jamur maupun bakteri juga menjadikan tanaman lebih hijau dan subur. Kemasan 250 mili untuk fungisida Explore 250 isi, sekitar harga 112 ribuan. Pemakaian fungisida ini di tanaman cabai, guna untuk mencegah dan mengendalikan penyakit bercak daun. Karena bersifat sistemik, maka racun fungisida mampu menembus ke dalam jaringan daun dan akan diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Sehingga pengendalian penyakit akan semakin tuntas. Dan efek samping ZPT-nya, daun yang semula kuning dan berbecak, secara perlahan akan hijau kembali. Sebagai pupuk, ketika tanaman terserang hama dan penyakit. Karena merupakan nutrisi pelindung tanaman yang berasal dari ekstrak rumput laut. Dengan kandungan unsur nitrogen dan kalium, dan dilengkapi dengan kandungan potasium-kalsium boron. Harga pupuk astonis, sekitar Rp55 ribuan, untuk isi 250 mili. Karena berasal dari ekstrak rumput laut, maka pupuk ini tergolong pupuk organik cair. Dapat digunakan sebagai perlakuan benih, agar benih cepat berkecambah. Serta bisa mencegah terjadinya kerontokan daun, bunga, dan buah. Selain itu, akan memberikan perlindungan dan meningkatkan ketahanan tanaman dari serangan hama penyakit. Pemakaian pupuk astonis, sebagai pencampuran kali ini, bertujuan untuk menumbuhkan tunas daun baru. Sehingga pucuk-pucuk daun yang rusak, akibat hama dan penyakit, akan tergantikan dengan muncurnya tunas daun baru yang sehat dan normal. Ketiga bahan ini, juragan semprotkan bersamaan. Dalam satu tangki sprayer, kapasitas 15 liter, gunakan dosis insektisida demolis, sebanyak 3 per 4 tutup botol, atau sekitar 15 mili. Sedangkan untuk fungisida eksplor, gunakan dosis 1 tutup botol, dan untuk pupuk astonis, juga 1 tutup botol saja. Juragan semprotkan racikan ini, ke seluruh bagian tanaman, mulai dari bawah ke atas, terutama bagian daun. Jika serangan cukup parah, semprotkan setiap 3 hari sekali, sebanyak 3 kali. Setelahnya, interval diubah menjadi 7 atau 10 hari sekali saja. Dengan penyemprotan racikan ini, maka bisa mengendalikan hama jenis trips, kutu daun, kutu kebul, dan penyakit bercak daun sekaligus. Karena hama penyakit ini, bisa berakibat fatal di tanaman cabai juragan. Sehingga sekali racik dan penyemprotan, bisa mengatasi hama penyakit tersebut, serta ditambah dengan menutrisi tanaman cabai juragan. Sampai sini saja juragan, pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan kita sambung lagi, di konten pembahasan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!